Hai dua kilo blimbing wuluh ribon pucuknya dua kilo blimbing wuluh akan kita masukkan ke dalam air mendidih secukupnya sehingga dia bisa tenggelam ini blimbing wuluhnya kita udah cuci ya teman-teman setelah mendidih bukan jembing wuluhnya tunggu hingga mendidih lalu matikan kompor biar tenggelam setelah menggelembung tanda dia mendidih matikan kompor tutup sampai dua kali dua satu kali 24 jam siapkan air 1000 mili dan gula dua kap satu kapnya 235 mili kurang lebih setengah kilo aduk hingga larut dan mendidih ya teman-teman tunggu larut dan mendidih setelah mendidih matikan kompor Bismillahirrahmanirrahim dan kita tuang ke bimbing wuluh di fermentasi selama 24 jam air yang kemarin kita buang ya teman-teman karena rasa asamnya terlalu tinggi ini diganti dengan rebusan gula memfermentasi blimbing wuluh menggunakan wadah plastik atau beling karena kalau menggunakan wadah stainless atau wadah panci dia akan keros lalu kita tutup dan simpan selama 24 jam hari berikutnya air yang ada di dalam sini kita masak kembali hingga melidih lalu disiram lalu kita masak hingga mendidih setelah dia mendidih seperti ini lalu kita siram ke masak hingga 5 hari setelah dia mendidih dijemur 3-4 hari di panas matahari full proses penjemuran hari ketiga tapi tidak kena matahari hari ini tidak ada matahari gol seperti emas ini dalam proses penjemuran biar lebih kering dijemur selama 4 hari sudah kering lalu kita kukus untuk menghilangkan kuman dan bakteri setelah dikukus penampakannya seperti ini ini dikukus selama 5 menit lalu matikan kompor nunggu dingin selamat menikmati